Hai parah-parah jangkau nanggap-nanggapnya kelihatan kali ini buat orangnya ya ya insya Allah tapi yang jadi kami komitmen kami dan siap dengan angka 53 persen berapa persen mbak? 53 persen untuk para nasional untuk Jawa Timur sendiri berapa pak? serata-rata rata-rata kalau masa gemar di Jawa Timur sendiri berapa pak? jumlah pemimpin untuk mantannya ke 7000 angka paling saat ke 294 ya tapi masa pemantan 500 500 suara saja kali itu pengganti kami melakukan gerakan gak yakin-yakin ini mantan semua atau ada yang masih aktif? ada toko ada toko yang aktif ada sendiri oh ada sendiri yang memakai kepala desa apresi pak mohon maaf nama lengkap sebagai ketua umum ketua umum gemar terima kasih pak beliau katakan ke Pak Bowo saya hadir waktu itu pasti juga puluhan ribu ini adalah bencana kenapa? lahir cacat karena ibu-ibunya miskin ibu-ibunya miskin bapak-bapaknya gak tampu diberikan makanannya bagus yang berimbang sehingga anak-anak itu sudah seolah-olah ditakdirkan untuk jadi manusia cacat dan itu bukan salah mereka Pak Bowo bilang ke saya 17 tahun lalu dan sekarang dia bilang lagi berapa lalu setiap kali saya ketemu selalu dibicarakan apa masakan makanan gratis makanan gratis makanan gratis kita harus tanggulangi jangan sampai ada anak-anak lahir cacat lagi di Indonesia kita harus mereka dan kita harus isi perut mereka dengan makanan yang bermutu jangan hanya nasi putih-nasi putih yang bermutu jelek kita harus dilengkapi dengan lambau sayang mayur setiap anak dan ibu harus dapat satu putih telur tiap hari sepanjang tahun tiap hari harus dapat telur tiap hari harus dapat susu dan tiap hari harus makan dan buat sayang mayur daging dan lain-lain dan ikan pun kalau kita perlu kita juga harus mencari kita nanti menuju tahun emas tahun 2045 semua anak di Indonesia nanti cerdas semua anak-anak di starting insya Allah nanti tidak ada anak-anak yang lahir cacat ini dana besar perlu program ini perlu dana senilai 450 triliun rupiah setiap tahun ini adalah tiga kali anggaran pertahanan dan TNI tahun ini ini begitu penting Pak Prabowo bilang biarpun ini tiga kali ini pendesaan bisa paham Lord semuanya itu dari mana dari pendesaan bapak-bapak ibu-ibu pelaku-pelakunya adalah bapak-bapak ibu-ibu atau keluarga bapak-bapak dan ibu-ibu di pendesaan bisa paham ini akan bangkitkan ekonomi pendesaan ini tujuannya Prabowoan yang diberangkan ASN ditolak melamar jadi polisi ditolak melamar jadi guru ditolak melamar jadi polisi tolak dan guru pelabuhan mungkin ditolak kenapa karena orang yang dengan IQ 70 tidak bisa mengerti perintah perintah atasan atau petunjuk-petunjuk dari mandurnya atau apa itu sudah jelas ini melatang malam petang maka pak Prabowo dari dulu sangat prihatin di kendara ini maka kita mau berantas tahun ini menurut pemerintah 25% 24-25% anak-anak di Indonesia itu stunting di Jawa Timur ada sampai 40% 40-44% ada beberapa tempat 50-52% anak-anak ini adalah bencana bagi rakyat Jawa Timur dan rakyat Indonesia dan ini harus kita tanggulangi dan kita tanggulangi dengan program namanya makanan gratis dan susu nah seperti saya katakan tadi yang akan dapat makanan gratis 78 juta anak 44 juta anak sekolah negeri 4 juta anak santren santri 30 juta anak belum masuk sekolah termasuk PAUD termasuk TK dan ditambah dengan 4 juta anak yang belum melahir 4 juta anak yang masih di dalam rahim ibu itu jangan lupa 4 juta di hari 2 juta 2 juta coba 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 2 juta ya ya itu ibu-ibu kalau bisa fotonya berapa ya ibu di pengen pengen di berapa 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 jadi kami berubah semoga bapak asyik bisa diberikan kesehatan untuk kebesar dan tugas berhubung